Welcome back to my channel Kita akan bahas mengenai kanker Kebetulan ini adalah hari kanker seudunia Jadi apa itu kanker? Kanker adalah suatu keganasan Dan benjolan Jadi bagaimana karakteristik benjolan yang ganas? Benjolan itu dapat muncul dari ujung rambut sampai ujung kuku Jadi kita kalau belajar mengenai kanker Jadi kita harus mengenal sistem organ Secara keseluruhan Karena kanker ini Apa yang menyebabkan dia mengganas? Itu adalah secara seluler mutasi genetik Bagaimana sel yang seharusnya stop membelah Dia menjadi terus menerus membelah tanpa henti Jadi kalau secara dunianya Ahni molekuler itu menemukan ada suatu zat Yang memberikan lampu merah atau lampu hijau Nah ibaratnya nih Kalau kita di perempatan jalan Kalau kita tinggalkan lampu merah Maka stop main kendaraan kita Nah ini selalu lampu hijau Ya biasanya kan ada konser listrik tuh Jadi yang menyebabkan konser ini Biasanya seperti adanya stress oksidatif Stress itu berarti tekanan Oksidatif artinya pembakaran Contoh kebiasaan ngerokok Makan yang bakar-bakar Yang setengah mateng Nah itu adalah salah satu contoh-contoh penyebab kanker Dan juga ada itu kalau dari faktor luar Sementara ada juga faktor dari dalam tubuh kita sendiri Contohnya kita punya keriwayat keturunan Keturunan misalnya orang tua Atau kakek nenek Itu pernah juga menderita Biwayat kanker Nah contoh-contoh kanker Itu karena dia tadi Membelahnya tidak terkontrol Maka dia bisa membelah Yang paling sering nih Yang paling terkenal Itu berdasarkan Dan berdasarkan gijalanya Contoh kalau di otak Di kepala itu kanker yang paling sering Ada kanker selapur otak Atau meningioma Atau kanker Yang di otak ini Gijalanya ya Kalau kepala itu pusing biasanya Pusing ya Nah Kalau turun dari kepala Biasanya yang terkenal lagi leher Ada kanker tiroid Nah Ada bisa tiroid Ada kanker nasuparing Nah itu biasanya ada benjolan tuh di leher Benjolan Yang membelahnya cepat Cepat Awalnya misalnya ukuran Sebesar Biji jagung Ya Tiba-tiba dalam Satu bulan atau tiga bulan Menjadi Sebesar kelereng Lalu menjadi sebesar Telur ayam Nah contohnya Gamparannya seperti itu Ya Lalu di ketia Juga sering Ya Menjadi tanda Kanker Ya Turun dari leher tadi Ada payudara Kalau untuk Perempuan Dan juga Tidak menutup kemungkinan pada laki-laki Ya Nah Biasanya kalau di payudara Itu Bentuknya seperti kulit jeruk Atau piu deram Ya Lalu nanti bisa ada Koreng Ulkus ya Keropeng Berdarah Bernanah Nah Lalu Turun Dari dada Ya Di belakangnya Itu ada paru-paru Nah Ini laki-laki paling sering Apalagi Yang punya kebiasaan Merokok Wahai ahli hisap Hati-hati Ya Nanti Gejalanya apa itu Kalau di paru-paru Biasanya ada batuk Sesak Batuknya ada bisa Warna merah Ya Berdarah Ya Itu Itu Dari paru-paru Ada Di hepar Ya Atau hati Nah Di hati ini Biasanya Kalau di perut Ini mual-mual Hepatoma Ya Nah Kanker di hepar Ini biasanya Sering terjadi Pada yang suka Mabuk-mabukan Minum arak Tua Ya Nah Hati-hati tuh Ya Lalu pada-pada Bertobatlah Ya Terus Kalau di bawah Ini Biasanya ada Kanker tulang Kanker tulang Itu biasanya Nyeri tulangnya Ya Nah Dia biasanya Terjadi penjualan yang keras Dan cepat Ya Nah Biasanya itu namanya Osteo sarcoma Osteo tulang Sarkum Jaringan lunak Ya Omak Gagana Baiklah Mudah-mudahan Kita selalu sehat Ya Jangan lupa Cerdik ya Cek selalu kesehatan Lakukan deteksi dini Dan Rajin berolahagah Ya Kemudian Segera hubungi Dokter Atau Pusat layanan Kesehatan Berdekat Agar Bisa Di Screening Ya Ya Pada ibu-ibu Khususnya Rutinkan ya Screeningnya tiap bulan Biasanya pada IVAPAP smear Karena pada ibu-ibu Ya Di organ Kewanitaan ya Sering terjadi Kanker cervix Ya Hati-hati Kenali Jika ada Keputihan Bau busuk Ya Dan Pengurunan Badan Yang cepat Ya Apalagi Kalau dicek darah Kalau di darah Ini ada Kanker Kanker darah Itu biasanya Leukimia Yang terkenal Dia biasanya Mudah terinfeksi Mudah bantuk pilat Ya Karena Leukopeni Kemudian Mudah berdarah Mudah Lebam-lebam Kalau terbentuk Nah itu Trombositopeni Dan juga Anemi Jadi lesu Lemah Nanti Belumlah Sekian Informasi penting dari saya Mudah-mudahan Nanti kita bisa sharing Di topik-topik selanjutnya Check it out